Halo guys, jumpa lagi di channel MikroTik Indonesia kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di MikroTik dan untuk sekarang kita akan mencoba mengenai metode Load Balance yang ada di jaringan OSBF seperti apa kelanjutan videonya? simak terus di channel MikroTik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai metode Load Balance seperti contohnya ada ECMP, kemudian ada PCC, kemudian ada Load Balance NTH, kemudian ada Bonding sekarang kita akan coba melihat bagaimana Load Balance berjalan di jaringan OSBF sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu apa itu OSBF jadi OSBF itu merupakan sebuah Routing Protocol yang mana fungsinya itu digunakan untuk membuat Dynamic Routing jadi kalau misal di lapangan kita memiliki jaringan yang cukup besar, jaringan lokal terutama daripada kita ribet setting Static Routing dan sangat rentan kesalahan maka kita bisa gunakan fitur OSBF ini jadi nanti untuk Rule Routing yang dibuat di sistem itu akan dibuat secara otomatis oleh OSBF ini OSBF ini masuk ke dalam kategori IGP dan untuk tipe Link State dan untuk algoritma menggunakan Jigstra kelebihan dari OSBF ini, ini bukan protokol proprietary dari sebuah vendor jadi dia pakai standar umum, maka kalau kita pakai Mikrotik kemudian di lawannya pakai vendor yang lain itu tidak ada masalah jadi OSBF itu multi-vindor, bisa dipakai di berbagai macam merek dari router kemudian, kenapa kok kita membahas Load Balance di OSBF? sebelum masuk ke Load Balance, jadi OSBF itu nanti untuk memilih jalur Routing nanti dia akan melihat nilai OSBF Matric jadi nanti dilihat oleh sistem OSBF nya pada dasarnya secara default untuk OSBF dia akan memilih nilai Matric yang paling kecil atau istilahnya Sortage Path jalur yang paling kecil ini atau nilai Matric yang paling kecil ini nanti akan diprioritaskan disini nanti kita akan bermain-main dari nilai Matric ini dan kita akan buat semacam Load Balance jadi untuk jalur yang dilewati itu lebih dari 1 bisa lewat jalur A atau B nanti kita akan setting di Matric ini di Matric ini nanti kita akan setting di parameter OSBF itu ada namanya Cost Cost ini yang paling penting untuk menentukan traffic itu lewat jalur yang mana semakin kecil nilai Cost nya maka otomatis nilai Matric nya juga semakin kecil disini nanti kita akan setting Cost dan kita akan buat jalur Load Balance nya seperti itu selanjutnya kita akan coba mulai masuk disini untuk melihat bagaimana Load Balance terjadi di jaringan OSBF disini saya tampilkan sebuah topologi disini kita bisa lihat ada beberapa Router yang tampil disini ada R1, R2, R3, R4 dan R5 disitu kita juga bisa lihat jalur-jalurnya jadi ada Source dan Destination misalnya R1 dan R3 ke Destination itu kira-kira yang dilewati jalur yang mana kalau di OSBF seperti yang saya bilang sebelumnya dia akan melihat nilai OSBF Matric nya disini karena ini internal network maka disini hanya dihitung total Cost nya untuk OSBF Matric nya contohnya disini misalnya dari Source ke Destination kalau seperti ini topologi nya maka jalur yang dipakai adalah jalur yang atas yang warnanya biru jadi yang dilewati itu R1, R2, R3 kemudian masuk ke tujuan kenapa kok seperti itu? kalau kita lihat disini kan ada nilai Cost nya secara default di OSBF itu untuk nilai Cost masing-masing interface untuk Out Interface nya terutama itu ada nilai default nya yaitu 10 kalau kita tidak ubah dan tidak custom pasti nilai nya disitu 10 misalnya jalur atas R1, R2, R3 Destination ini nanti kalau di total nilai Cost nya adalah 30 dari Source ke Destination nilai Cost nya 30 atau nanti di OSBF Matric nya juga nilai nya 30 kalau kita coba lihat jalur yang bawah yang merah R1, R4, R5 kemudian masuk ke R3 kemudian masuk ke tujuan Destination disini kalau kita hitung-hitung kita total nilai Cost nya sebesar 40 atau nanti di OSBF Matric nya nilai nya 40 30 dan 40 pasti OSBF akan memilih jalur yang terpendek yaitu nilai Cost nya atau OSBF Matric nya yang nilai nya 30 disini jadi kalau seperti ini topologi nya maka dia cuma lewat satu jalur kalau mau ke Destination disini misalnya dari Source ke 10, 60, 60, 1 atau 10, 70, 70, 1 dia pasti lewat atas jalur yang terpendek lewat jalur yang nilai Cost nya 30 bagaimana ceritanya kalau misalnya kita edit, kita ubah nilai Cost nya disini ada topologi yang kedua misalnya untuk jalur atas yang R1 menuju ke R2 kita ubah nilai Cost nya disitu misalnya kita ganti nilai 20 nanti akan dihasilkan nilai Total Cost atau SPF Matric sebesar 40 untuk jalur yang atas yang warna biru itu nah yang bawah karena kita biarkan default seperti sebelumnya ya totalnya juga masih sama yaitu 40 nah karena disini dia memiliki 2 jalur dengan nilai Cost atau SPF Matric yang sama maka ini nanti akan terjadi yang namanya Load Balance di OSBF jadi kalau dari R1 dan Source mau ke Destination yang ke 10.60, 61 atau Destination 10, 70, 71 itu nanti dia punya 2 jalur bisa lewat atas bisa lewat bawah seperti itu nah dari topologi ini mungkin nanti kita akan lihat di konfigurasi Router kita akan coba simulasikan kita lihat kira-kira benar gak sih untuk Load Balance itu bisa terjadi di OSBF tadi kita sudah melihat topologi untuk OSBF nya ada jalur 1 ada jalur 2 kemudian kalau kita tidak set nilai Cost nya tidak kita edit maka nanti akan diprioritaskan cuma 1 jalur kita nanti akan coba untuk setting supaya bagaimana jalur itu menjadi Load Balance di OSBF di depan saya sudah ada beberapa Router dan kebetulan disini saya juga sudah sesuaikan konfigurasi nya sudah saya setting OSBF kita cek saja untuk konfigurasi yang ada di dalamnya kita remote untuk disini mungkin R1 nanti kita fokusnya di R1 karena kita nanti untuk modifikasi nilai Cost nya ada di R1 sesuai topologi tadi kita remote yang R1 dulu disini disini kalau kita lihat di tabel Routes di menu IP Routes kita sudah bisa melihat ada beberapa jalur Routing yang ada di tabel Routing ini ini saya hapus dulu mungkin kalau kita mengaktifkan OSBF di jaringan kita nanti sistem akan mengupdate jalur Routing secara dinamik tandanya seperti apa? kalau kita cek disini kalau di IP Routes akan kelihatan ada flag yang namanya DAO disini ada DAO kalau kita surat kursornya ke atas flag ini maka muncul kepanjangannya yaitu Dynamic Active O yaitu OSBF jadi ini menandakan bahwa Rule ini ditambahkan secara otomatis oleh sistem OSBF nya jadi kita tidak menambahkan manual disini yang menambahkan itu sistemnya pada kondisi default seperti di topologi kalau kita cek untuk tujuan destination ke 10.60.60.1 dan 10.70.70.1 itu hanya melewati 1 jalur Gateway nya disini 172.16.1.2 kalau kita kembali ke topologi tadi dia akan melewati R1 kemudian R2 soalnya kalau kita lihat disini 172.16.1.2 itu adalah network atau IP dari R2 jadi lewat atas kalau mau ke destination untuk settingan OSBF sebenarnya gampang untuk setting OSBF untuk backbone ada istilah backbone nanti ada area OSBF ada backbone ada NSSA ada staff itu mungkin nanti kalau penjelasan lebih detail mengenai setting OSBF dasar atau advance nanti mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini kira-kira bisa dibuatkan video tutorialnya atau tidak seperti itu kalau misal ada banyak yang request nanti kita akan coba buatkan untuk tutorial di OSBF atau basic atau advance tapi kali ini kita akan coba untuk tunjukkan saja untuk konfigurasi yang sudah ada di OSBF jadi kita tidak terlalu detail membahas OSBF di video kali ini secara dasar untuk konfigurasi OSBF untuk area backbone terutama itu kita tinggal menambahkan networknya saja disini network yang kita punya itu berapa saja kita tambahkan disini nanti otomatis sistem akan mengupdate sendiri untuk jalur-jalurnya di masing-masing router sekarang kita akan coba fokus untuk konfigurasi Load Balance yang ada di OSBF ini seperti yang saya singgung sebelumnya di depan itu kita akan lebih banyak setting atau modifikasi nilai cost di OSBF settingnya dimana sih? itu ada di tab interface di OSBF disini kita akan bisa lihat akan muncul disitu interface-interface yang ditambahkan di tab ini ini sesuai dengan network yang kita tambahkan tadi misalnya networknya tadi itu ada di ether2, ether3, ether4 atau yang lain nanti interface-interface-nya disini juga akan diupdate kalau kita lihat disini secara default untuk nilai cost-nya ini kelihatan ya nilainya itu 10, sebelum kita edit nilainya itu 10 seperti ini hasilnya kalau tidak kita edit seperti topologi tadi untuk tujuan ke 10, 60, 61, 10, 70, 71 itu dia cuma lewat satu jalur yaitu jalur yang atas sekarang kita akan coba nih kita akan edit untuk nilai cost-nya kebetulan untuk R1 ke R2 tadi itu dia melewati ether2 kalau ini saya cek dulu di IP address, IP nya 172.16.11.1, ya jadi R1 ke R2 itu dia connect ke ether2 ini maka nilai cost yang kita edit itu ada di ether2 ini cara yang editnya gampang ini kita bisa klik 2 kali yang ether2 ini kemudian tinggal di copy saja, karena ini masih dynamic kalau dynamic kan tidak bisa kita edit ini tinggal kita copy nanti ini bisa kita edit sekarang yang sebelumnya itu nilai cost-nya 20 itu kita akan setting misalnya seperti topologi tadi kita ubah menjadi nilai nya 20 apa yang terjadi? sekarang kita coba fokus di IP Route terutama untuk DAO yang destination address nya 10.60.61 sama 10.70.71 misal kalau kita apply untuk konfigurasi cost-nya ini apa yang terjadi? kita bisa cek langsung disini ini tabel routing nya mulai update sedang di update untuk sistem USBF nya sekarang kelihatan kan perubahan yang terjadi disini untuk gateway nya untuk gateway nya untuk tujuan ke 10.60.61 dan 10.70.71 itu dia sekarang mempunyai 2 gateway yaitu gateway 172.16.1.2 ini jalur atas kemudian ada juga 172.31.1.2 itu jalur bawah kalau sudah seperti ini ini sistem Load Balance nya sudah berjalan jadi dia punya 2 gateway kalau kita tes koneksi pun itu nanti akan dilewatkan di 2 gateway ini mungkin sekarang kita bisa tes untuk kira-kira benar tidak sih Load Balance nya ini berjalan atau tidak caranya gampang disini tes nya ini dari R1 kita akan coba Traceroute misalnya tujuannya kita ke 10.60.60.1 kemudian Source Address nya ini kita isikan 10.0.0.1 kemudian kita start untuk Traceroute nya apa yang terjadi dia lewat jalur yang mana untuk tujuan ke 10.60.61 untuk percobaan pertama dia akan lewat ke gateway 172.16.1.2 jadi lewat atas dulu itu untuk percobaan pertama sekarang kita coba untuk koneksi yang kedua ini kita stop dulu kemudian kita ubah Source Address nya misalnya disini sesuai IP yang ada di router saya ini berarti saya pakai 172.16.1.1 kemudian kita start untuk koneksi yang kedua untuk koneksi baru sekarang dia akan dilewatkan jalur yang bawah kok tau yang bawah dimana? kita bisa cek dari hasil Traceroute nya untuk koneksi yang kedua untuk gateway yang pertama dia akan dilewatkan ke 172.31.1.2 ini adalah IP dari R4 yang merah kemudian masuk ke 19 ini adalah IP dari R5 baru sampai ke tujuan jadi disini kesimpulannya untuk Load Balance nya itu sudah berjalan jadi jalur atas sama bawah itu sudah bisa digunakan secara real-time secara berbarengan disini untuk satu koneksi lewat jalur atas koneksi kedua lewat jalur yang bawah seperti itu kalau ada yang komentar kok sama seperti ECMP ini metode nya? memang di Load Balance OSPF ini kalau kita bandingkan dengan metode ECMP yang kemarin itu memang sama mekanisme dari Load Balance OSPF disini dia juga menggunakan ECMP ECMP sama di OSPF itu sama metode nya kemudian ini simulasi bagaimana cara kerja Load Balance yang ada di OSPF jadi kalau kita lihat kita cek maka untuk Load Balance di OSPF itu mirip bahkan bisa dibilang sama dengan metode Load Balance ECMP karena untuk mekanisme nya yaitu sama dengan ECMP untuk forwarding traffic nya kemudian sekali lagi kalau teman-teman menginginkan dibuatkan video mengenai konfigurasi OSPF dasar maupun Advanced nanti bisa langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini kalau misalnya nanti banyak yang request nanti kita akan coba buatkan tutorial OSPF Basic maupun Advanced nya disini demikian untuk video kali ini misal kalau ada pertanyaan mengenai video ini silahkan langsung tulis di kolom komentar dan terakhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan jangan lupa untuk klik tombol share supaya video ini lebih bermanfaat lagi sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dan bye-bye